Musuh saya besar jadi saya kalah, saya bukan salah tapi saya kalah, jangan ngomong belok kalau ini yuman-yuman, saya akan buktikan, dan saya membuktikan virus saya tidak menular Hasilnya menang kita, tapi ibunya? Di penjaraan, ironis ya ayahnya terburung-burung tidak pakai vaksin, tapi pakai politik 5, 4, 3, 2, 1, close the door Baik, saya sekarang sedang bersama dengan Ibu Siti Fadilah, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang pernah berjuang untuk melawan flu burung SARS, itu pada tahun 2005 Dan disana kalau saya baca semuanya, Ibu ini sebenarnya sebagai seorang pahlawan yang berhasil menghilangkan flu burung di Indonesia dan di dunia, itu benar gak? Jadi, membatalkan penetapan pandemi flu burung oleh WHO Membatalkan penetapan pandemi Tapi Ibu, sebelum kesana Ibu, Ibu dipenjara saat ini Kebetulan saat ini lagi tidak dipenjara, beliau lagi di rumah sakit saat ini, karena satu dan dua hal Tapi Ibu dipenjara karena dituduh korupsi sebesar 6 miliar 1,3 miliar Saya itu tidak merima spesial Betul, tapi Ibu dituduh korupsi Dituduh, yang 6 miliar itu adalah kerugian negara yang dilakukan oleh Islon 2 saya Islon 2 saya sudah membayarlah dan dia tidak dihukum Saya dituduh membantu dia, saya dihukum Dan itu gak ada bukti, gak ada saksi Tidak ada bukti, tidak ada saksi Jadi, pada saat pengadilan? Saat pengadilan, itu jasa penuntut hukumnya mengatakan, fakta pengadilan kita abaikan Kemudian hakimnya mengatakan, saya memutuskan tanpa bukti, saya tidak perlu bukti Dan Ibu akhirnya harus dipenjara? Menurut Ibu, kalau misalnya Ibu tidak bersalah, kenapa Ibu bisa dipenjara? Ya itu, negara kita ini nampaknya tidak berdaulat full, tidak full berdaulat Nyatanya, saya ngerasainya sendiri ya, bahwa lembaga hukum, kadang-kadang masih dipakai untuk suatu kekuatan tertentu, bisa untuk mengatur orang Orang yang tidak mau diatur, kemudian dicari-cari salahnya, gak ada salahnya, dibikinin perkara Artinya karena Ibu tidak bisa diatur, Bu? Ya, mungkin saya dikatakan tidak bisa diatur oleh siapa, saya gak tahu Karena kalau saya jadi Menteri, saya tidak pernah dipecat Saya dibanding tim pres, saya tidak pernah dipecat Dan saya tidak melakukan sesuatu pun yang berlawanan Ibu ini kan di mana-mana berita yang tersebar adalah Ibu mengatakan jangan menggunakan vaksin dari Bill Gates Menurut pengalaman Ibu, kenapa? Ada sesuatu yang aneh gitu untuk saya ya Saya ikutin Bill Gates ini di forum ekonomi di Davos Di Davos itu selalu ada forum ekonomi, kalau gak salah awal tahun gitu Setiap awal tahun itu ada suatu forum ekonomi internasional Di sana Bill Gates ini berbicara utama Dia di situ menggebu-gebu bahwa nanti akan ada pandemi Ya, saya juga nonton Nah, anehnya dia mempersiapkan vaksin Selalu pandemik, selalu ada vaksin Kalau pandemik penyelesaiannya yang ada vaksin Kenapa gak pandemik, pandemiknya yang dihentikan Kenapa misalnya dibikin vaksinnya gitu loh Mau ya jangan sampai terjadi pandemik gitu Satu, ini kan bukan dokter dia itu Dia gak pernah sekolah kedokteran Kenapa dia begitu fasihnya Menganalisa Akan terjadi pandemik Menganalisa Dunia akan butuh vaksin sekian miliar Untuk saya itu suatu hal yang tidak masuk di akal saya gitu Ada apa sih ya Dia akan pebisnis Dia akan ahli Ahli komputer Mungkin dia ahli virus Di komputer mungkin dia Tapi kalau virus di manusia kan berbeda gitu Nah itu Saya hanya Saya waktu itu Tahun 2017 Hanya saya kumpul-kumpulkan saja Nah begitu terjadi Saya bongkar-bongkar Ibu membongkar ini tahun 2017 2017 2017 Saya ambatin doang Terus saya ikutin Betul gak ya Kapan ya ada pandemiknya Kapan ada pandemiknya Dan betul Ternyata ada pandemik betul Yang sebetulnya Tidak terlalu Berat seperti flu burung Flu burung itu Satu hari meninggal, dua hari meninggal Kalau ini masih Banyak hari Ya ibu bukannya pada saat flu burung itu Ibu sempat bersikeras dengan WHO pada saat itu kan? Ya Dan ibu menang pada saat itu Ya Ibu menang dari WHO Ya Karena WHO Berhasil kita Reformasi Ibu berhasil Mereformasi WHO Ya Pada saat itu Ya Yang tadinya saya pandang bahwa WHO tidak adil Terhadap negara-negara yang berkembang seperti kita Dan saya reformasi Bahwa kita mempunyai kedudukan yang sama Dan kemudian WHO harus transparan Dan kita mempunyai kedudukan yang sama dengan negara manapun Tidak ada yang di bawah Tidak ada yang di atas Tidak ada yang di atas Kalau sakit Kita semua harus menolong Dan kita semua harus bersama-sama berpikir Dan ibu pernah menolak vaksin dari mereka? Ya Tidak ada vaksin untuk flu burung Tidak ada vaksin untuk flu burung Karena ibu tolak pada saat itu Ya Ya Saya membuktikan tidak perlu vaksin Saya tidak Saya membuktikan bahwa virus flu burung tidak menolak Pada waktu itu WHO sudah berkuar-kuar mengatakan Flu burung itu menolak Human to human transmission Sudah masuk CNN Sudah digumpurkan kemana-mana Seperti bukan Tapi saya Saya Enggak mau Jangan ngomong dulu kalau ini human to human Saya akan buktikan Dan saya membuktikan virus saya tidak menolak Ini gambarnya virus saya Ini tentu virus saya Nah itu Kemudian Dan saya protes juga ke PBB Sehingga kemudian terus stop Setelah itu Stop lah Stop vaksin Stop lah flu burung Stop flu Saya nyetop flu burung tidak pakai vaksin Tapi pakai kulit Ibu 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 Menyetop flu burung tidak dengan vaksin Tapi dengan politik Yes Artinya Vaksin Flu burungnya hilang sendiri Kalau di ekonomis Saya dikatakan Saya adalah Menyelesaikan apa Menyelesaikan pandemi Pandemi flu burung dengan transparansi Kalau ibu mengatakan seperti itu Artinya flu burung pada saat itu Bisa dihentikan karena Politik yang ibu lakukan Artinya Bisa diatur Kapan berhentinya virus ini Tidak Tidak Begini Dia merencanakan ada pandemi Kemudian saya bisa memotong No Tidak ada pandemi di sini Tidak ada human to human transmission Pandemi itu selalu Kalau ada human to human transmission Ya itu ada pandemi Betul Dan pada saat itu vaksinnya mau dibuat dan dijual ke Indonesia Iya Dan kalau itu dijual ke Indonesia Nah harga mahal Kita harus ngutang Kita harus ngutang lagi Kita harus ngutang untuk membeli vaksin Yes Dan Anda menyetop itu tanpa vaksin Indonesia bebas dengan flu burung Sampai sekarang Sampai sekarang Oke Apakah ibu berpikir bahwa coronavirus disease 19 atau COVID-19 It's something like that It's something like that It's something like that Saya bisa ngerti Karena sama Hampir sama Hampir sama Setiap Pandemi kemudian Munculnya Andalah Obat Vaksin Vaksin dan obat Apalagi Seperti sekarang ini Rame banget Kayak Kayak Pasar malam gitu Nah Itu bisa Bisa ditebak Gitu Bisa ditebak Kalau orang itu tidak siap sebelum pandemi Semua orang pasti bingung Oke Ini ada sekelompok yang malah siap vaksinnya gitu Nah itu So you're talking about business Iya Bisnis Kalau pandemi itu Munculnya adalah bisnis vaksin atau komersialisasi vaksin Maka bisa dipastikan Akan terjadi pandemi yang akan datang Hati-hati Kalau ada komersialisasi vaksin Vaksin diperjual belikan Artinya virus diperjual belikan Maka pasti Si industrialis vaksin ini Akan menyusun kekuatan baru Untuk mengadakan pandemik Berikutnya Berikutnya Karena panen Kalau pandemik panen Pandemik panen Karena nanti kan Dia bikin pandemik terus dong Ya Ada keuntungannya sama Seperti kalau perang Karena sebenarnya Pintu juga beli senjata Ya Makanya akhirnya Jadi menurut ibu bahwa ini adalah Bio warfare? Ya Tapi saya tidak bisa Membuktikan Tidak bisa membuktikan Apakah ibu Merasa bahwa virus ini dibuat oleh Sekelompok tertentu? Mungkin saja Mungkin saja Mungkin saja Mungkin saja Mungkin Cina Itu korban Amerika juga Kalau Cina korban Amerika juga korban Berarti Ada Kelompok yang membuat Bisa Mungkin saja Menurut saya Itu Perkiraan saya Belum tentu Belum tentu benar Belum tentu salah Belum tentu benar Belum tentu benar Tapi kalau Ibu sendiri Ketika Ini kan virusnya sudah ada Sudah ada Kita Indonesia Harusnya seperti apa Kalau Seandainya Anda Saat ini adalah Menteri Kesehatan Indonesia harus mandiri Membuat vaksin sendiri Kalau perlu vaksin Kalau tidak perlu vaksin Terasa perlu dibuat Kita juga Orang Indonesia itu arti budinya Tinggi-tinggi Itu Antibodi Orang Indonesia itu Sangat luar biasa Jadi Nah Dan kita mampu buat vaksin sendiri Oh Mampu lah Tidak perlu Ikman Bisa Surabaya juga bisa Kemudian BPPT Jogja juga mungkin bisa Tapi sekarang Fokusnya di Ikman Menurut saya Saya yakin mereka bisa Ibu yakin mereka Kita mampu Membuat vaksin sendiri Jadi tidak perlu Bergantung dengan mereka Yang menjual vaksin Ya Oke Ini yang agak ditatutin Atau dikhawatirkan oleh CEPI CEPI itu adalah Coalition For CEPI Epidemik Preparedness Innovation Ini nama itu juga Pilgit Jadi hampur semua lembaga Yang akan membuat vaksin Itu semuanya disupport oleh beliau Ada yang tidak Di seluruh dunia ini Di seluruh dunia ini Di seluruh dunia Di seluruh dunia Tempat-tempat Tempat 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 Jadi ibu mencurigai bahwa ini adalah buatan dia Saya tidak Tidak mencurigai Tapi orang bisa berpikir sendiri Orang bisa berpikir Ngapain sih Kalau anda semua orang Anda Support Itu kan Maksudnya anda Supaya Nurut ya sama kita gitu Atau At least menghormati Yang new port dong Tadinya ada yang new port Tiba-tiba dia Dengan sangat germawan Dan Beliau kan filantropis Yang penting Indonesia harus mandiri Bisa bikin vaksin sendiri Bisa bikin rapid test sendiri Bisa bikin rapid test sendiri Bisa bikin primer sendiri Dan kita mampu Mampu Ibu Di luar negeri sana Ada banyak sekali Saya Dokter Buta Dokter Kofman Yang mengatakan bahwa Ini testnya sendiri sebenarnya tidak jelas Kata mereka ya Ini saya hanya ngomong Menurut apa yang mereka katakan Bahwa sebenarnya Yang diambil itu adalah exosun Bukan Bukan Virusnya sendiri Jadi belum ada pemurnian virus Ketika dites sebenarnya Jadi artinya mereka bertanya Apakah virusnya ini benar-benar virus ada Atau testnya sudah Sudah spesifik Bahkan swab test pun Dikatakan tidak spesifik Kalau di luar Menurut beberapa orang dokter Apakah itu mungkin Jadi gini Pada waktu PCR Itu kan ada primernya Primer itu Suatu Parameter Semua meter Kalau di dalamnya ada plasmid Nanti kalau Spesimen kita Cocok dengan dia Nah berarti Virusnya Itu ada yang sesuai dengan plasmid Betul. Tapi yang kita saat ini, itu kita beli dari luar semua. Kita bisa beli dari Amerika. Waktu itu kan Menteri Kesehatan bilang, kita beli kok semua dari Amerika. Artinya membuat primitia dari virus dari Amerika. Pada virus yang di Indonesia berbeda dari virus yang di Amerika. Artinya tes kita berdasarkan inang yang berasal dari Amerika? Jadi tidak kompatibel. Tidak cocok. Makanya ada yang positif atau positif. Meskipun itu PCR. Kalau PCR kuncinya ada di primernya. Primer itu ada plasmidnya. Plasmidnya berasal dari suatu virus. Ini made in Amerika. Ya mestinya Amerika kan pakai virus Amerika juga. Mana mungkin Amerika tidak cari virus kita. Terus pakai virus negara tersebut. Terus iklim ke kita. Untuk ngecek virus kita. Lah, virus dia kenalkan dengan virus kita. Ada yang kenalkan, ada yang tidak. Itu. Tidak semua kenal dengan plasmidnya primer ini. Jadi artinya pengetesan kita masih tanya-tanya? Ya kurang pas lah. Kurang tepat lah. Tepatnya kalau pakai alat kita sendiri. Yang berbasis virus kita sendiri. Kita banyak, ahli kita yang pintar-pintar. Cuman butuh political will. Dana. Fokuskan sekarang dana untuk riset itu. Yang selama ini riset selalu mendapat dana yang kecil. Kemudian mengharapkan bantuan dari asing. Bantuan dari asing itu menggetarkan, menggoyahkan hati dari persid-persid itu. Untuk nasionalismenya itu juga bisa bergoyang. Karena mau yang perhatian malah orang asing. Mau ngasih dana orang asing. Lama-lama, lama-lama dia lupa mana indunya, mana semangnya. Nah ini yang Indonesia itu, riset itu masih terlalu kecil. Padahal itu penting sekali. Kalau ibu mengatakan bahwa ibu pada saat itu dipenjara akhirnya. Karena sebuah tuduhan korupsi. Artinya kan semua yang ibu katakan itu mengandung resiko. Artinya ibu dijebloskan karena sesuatu sebenarnya. Itu yang ibu percaya? Ya, menurut saya, saya mempunyai suatu sikap yang, sikap itu mengakibatkan saya dipenjara. Tapi saya tidak menyesal karena sikap saya adalah untuk melindungi rakyat saya. Saya berbuat itu adalah bukan untuk saya. Saya dapat apa, karena aku tidak dapat apa-apa. Misalnya saya lakuin. Tapi saya yakin saya melindungi rakyat saya. Dan ternyata bukan Indonesia saja yang terlindung. Ternyata pandem itu gagal. Satu dunia? 26.000. Kalau dihitung, itu berapa ribu triliun. Yang diselamatkan. Saya tidak bisa menghitung. Sekarang hitung saja. Dengan koronasi sekarang berapa ribu triliun kerugian seluruh dunia. Apalagi kalau burung-burung. Lah, yang saya terkesan sampai sekarang. Lawong tidak menular, kok WHA berani bilang menular? Pada saat itu, dan ibu membongkar. Dan hasilnya? Hasilnya? Dan hasilnya menang kita. Karena saya memaksikan secara virologi. WHO mendiang secara public health atau epidemiologi. Hasilnya menang kita? Iya. Tapi ibunya? Di penjaraan. Ironis ya. Ironis. Iya, itulah dunia. Yang penting adalah niat kita. Dan apa yang terjadi itu ya. Tidak pernah lepas dari kandang Allah. Tapi kenapa ibu masih berani bicara sekarang? Karena saya baca di media-media, ibu masih berani bicara tentang virus ini. Ibu masih berani bicara tentang apa ibu lakukan. Bahkan saya ada media satu yang bicara tentang ibu dilindungi sniper. Itu ada di media, lho. Oh iya? Aku saya enggak ngomong tentang itu. Yang saya omongin tentang ilmu. Yang kurang banyak harus tahu. Jangan sampai rakyat ini enggak tahu sama sekali. Jadi saya hanya menyampaikan satu ilmu pengetahuan. Dan itu menurut saya wajib. Kalau saya tahu sesuatu yang tidak baik, saya diem saja. Padahal saya tahu. Saya diem saja. Tapi kan ibu belajar bahwa ketika ibu bicara pada saat itu, akhirnya menurut ibu, akhirnya ibu dipenjara. Seperti itu saya bukan hanya bicara, ya. Saya terlalu berani keluar, berani mengalahkan negara al-dhidaya. Itu suatu hal yang impossible sebetulnya. Sampai sekarang juga enggak ada. Tapi jangan menggagal pandemi. Karena pandemi kita sampai sekarang enggak ada. Ya baru sekali ini. Pandemi gagal karena seorang ibu Siti Fadila. Tapi walaupun ibu sekarang ada di penjara, bangganya seperti apa, ibu? Ya saya seorang Islam. Di dalam Islam itu pilihan Allah itu selalu terbaik. Pilihan Allah adalah yang terbaik. Mungkin kita enggak tahu hikmahnya apa. Lebih pasti ada hikmahnya. Mungkin dulu saya baca Qur'annya pelepotan. Setelah di penjara, Qur'an saya jadi lancar. Jadi rajin banget baca Qur'an. Ibu baik-baik aja di penjara? Baik. Enggak ada bedanya. Tidak ada bedanya? Diperlakukan dengan baik? Oh iya. Dan saya di penjara, panggilan saya ibu menteri malah. Mesti panggil ibu menteri? Padahal udah lama tadi menteri. Saya dengan ketawa. Ini lucu bener. Dan saya sebagai sesempuh di situ ya. Sesempuh. Jadi memang sebetulnya kebahagiaan gue ada di dalam hati. Bukan ada di tempat di mana Anda duduk. Bukan ada di tempat Anda berdiri. Tapi kebahagiaan gue ada di dalam hati. Gue di dalam penjara pun. Kalau kita merasa dekat dengan Allah. Merasa dekat dengan Tuhan. Dan orang-orang yang kita cintai juga tetap menganggap kita seperti biasa. Tapi pada saat ibu pertama kali menjembuskan penjara, apa ibu tidak emosi? Tidak marah kalau ibu merasa tidak salah pada saat itu? Ya pastilah itu manusiawi. Tapi saya tahu. Musuh saya besar jadi saya kalah. Saya bukan salah, tapi saya kalah. Tapi saya pernah menang. Kalau dulu saya dibilang Pak. Karena Ilyas. Saya pernah. Waktu itu belum ada ILC. Tapi dia wawancara begini. Lebih baik jadi hari mau satu hari. Daripada cari kambing seumur hidupnya. Dan ibu pernah jadi harimau. Sekarang cari kambingnya apa? Ibu berapa lama lagi? Kalau boleh tahu masalah tahanan ibu berapa lama lagi? Nanti Oktober. Oktober ini selesai? Ya selesai. Bayangin kurang 4 bulan. Saya ini kurang 4 bulan sudah selesai. Di rutan saya ada Corona. Saya ini kan high risk. Umur itu sudah 10 tahun. Mau 111. Saya punya penyakit yang bermacam-macam. Ada asma. Ada hipertensi yang terkontrolkan obat-obatan. Ada jantung yang iramanya enggak benar. Kok saya tidak dirumahkan? Si mbah-mbah yang. Saya bilang mbah padahal dia lebih mudah daripada saya. Itu semua di pulangkan dirumahkan. Saya pernah ngomong itu tapi kartanya karena pelaksanannya adalah siapapun yang tertuduh korupsi tidak bisa dirimu. Yang itu namanya PP 99. Ya. PP 99 itu memang itu berlawanan banget dengan HAM. Kalau di seluruh dunia semua BPP itu semua napik mempunyai hak yang sama. Ini enggak. Tidak mempunyai hak yang sama itu korupsi, narkoba, teroris. Nah, yang tiga ini tidak dapat remisi seharipun. Empat tahun ya, empat tahun. Nah, sekarang ini kurang empat bulan. PP 99 kan dibuat tidak pada keadaan pandemik. PP 99 kan dibuat pada keadaan normal. Kenapa juga diberlakukan pada keadaan pandemik. Seharusnya enggak dong. Pandemik itu adalah darurat. Kegawatan, kesehatan masyarakat. Enggak boleh menaruh orang yang high risk di dalam zona. Di dalam rutan atau lapas. Ada orang yang setua saya dengan high risk begini. Dibiarkan saya di dalam. Melanggar kami itu. Dan saya heran, takutnya, kok takut banget sih sama PP 99. Lebih takut PP 99 kepada beradaan Tuhan. Lah, PP 99 yang bikin sama orang. Orangnya juga pernah jadi tersangka tuh kabur ke Australia tuh kemana. Enggak tahu. Lah kok malas takutnya tukang main. Saya tahu PP 99. Aku heran loh kalau yang takut tukang bisa. Enggak apa-apa. Lalu aku sampai konseng paling tinggi. Dibi juga takut. Sampai PP 99. Aku gak ngerti. Ini dunianya aneh juga semua. Tapi tinggal 4 bulan lagi ibu ya. Begitu ibu keluar nanti. Apa yang akan ibu lakukan? Saya mengalir seperti air. Air yang mengalir seperti apa. Yang jelas saya akan tetap konsisten. Untuk menyuarakan. Menyuarakan kebenaran. Dan semuanya untuk rakyat. Apapun saya ingin mensejata dengan rakyat Indonesia. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Selamat menikmati. Terima kasih.